Mantap dan terima kasih, Taiwan sumbang 30.000 alat tes antibody COVID-19 yang akurat dan cepat ke Indonesia Ada berita menarik dari Taiwan yaitu Universitas Zhuji yang berbasis di Hualien baru-baru ini menyumbangkan 95.000 alat tes antibody COVID-19 cepat Yang dikembangkan bersama rumah sakit Suzi Taipei dan Akademi Sinica ke Indonesia, Honduras, dan Bolivia Indonesia menjadi salah satu prioritasnya Sekitar 30.000 kit disumbangkan ke Indonesia pada bulan September 25.000 dikirim ke Honduras dan November Dan 40.000 dikirim ke Bolivia pada Desember ini dan tiba di kota itu Universitas Zhuji mengatakan pihaknya juga berencana untuk mengirimkan sekitar 35.000 alat tes ke Republik Dominika Nah, Indonesia mendapat jatah 30.000 alat ini Untuk apa sih fungsinya? Simak terus videonya Menurut sekolah, alat tes tersebut dapat memberikan hasil untuk antibody IgM dan IgG yang hanya dalam 10 menit Jadi hasilnya itu memang cepat Yang digunakan untuk membedakan antara infeksi aktif dan infeksi sebelumnya Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, kalau kita tahu di Taiwan itu banyak TKI yang positif setelah masa karantina Nah, karantinanya kan 14 hari Setelah sebelumnya itu negatif dan setelahnya itu positif Nah, positifnya itu tertular di Taiwan atau sebelum datang ke Taiwan itu bisa digunakan dengan cara atau alat ini ya Dengan ini kalau alatnya itu infeksi aktif berarti baru Tapi kalau infeksi nggak aktif berarti itu infeksinya sebelumnya Jadi, beberapa waktu lalu di Taiwan menyatakan bahwasannya itu berasal dari Indonesia Bukan penularan di Taiwan karena dites dengan ini Dan hasilnya ya, negatif itu hasilnya nggak aktif itu berarti dia infeksinya nggak aktif berarti sudah tertular di Indonesia sebelumnya Sebelumnya infeksinya itu sebelumnya Atau Universitas Rumah Sakit dan Institusi 2Z Didirikan Yayasan Buddha 2Z Sebuah organisasi kemanusiaan non-pemerintah internasional Taiwan yang didirikan pada tahun 1996 Nah, ini juga kita berterima kasih Keberdayaan semoga alat ini berguna dan bisa membantu yang ada di Indonesia Dan kabar selanjutnya adalah kabar dari TKW Malaysia ya Jahat bener sesamana bangsa TKW cantik diperkosa dan dibunuh di kos Malaysia Lehelnya ditusuk korban berusia 20 tahun Nah, ini ada kabar duka dari Malaysia Dimana dari berita ini ya Jadi sang kakak itu sedang makan di warung Kemudian adiknya ditinggal di kosnya Dan saat kembali sang adik sudah tak bernyawa Kakaknya tidak-tidak isteris Sok meminta adiknya itu bagaimana dipulihkan lagi Biar hidup lagi Karena kondisinya sudah seperti itu ya Dengan pakaian yang hanya smarok yang ditemukan saat itu Kemudian dilaporkan ke polisi Malaysia Dan pelaku sedang dalam pengejaran Pelaku sendiri merupakan berinisial J ya Pelaku berinisial J Dia warga langsa Acah yang diduga pelaku ini sedang dikejar Pelaku terancam hukuman gantung juga Sedangkan korban itu Dia berasal dari Medan Sumatera Utara Semoga penanganannya dan pelakunya ini segera tertangkap Dan juga mendapat ganjaran yang setimpal ya Karena begitu kejam dan teganya Dia memperlakukan sesama TKI seperti itu Semoga dosa-dosanya juga diampuni Dan pengurusan sinazah kepulangannya juga dipermudah Menteri Bersama 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 Sub indo by broth3rmax